Hai Skrulls, selamat datang di Breakdown Channel Universe Dan ini adalah sejarah dan asal-usul dari Mutant Mutant sendiri adalah salah satu karakter yang cukup populer di Marvel lewat franchise X-Men, baik di komik, film, seris, video game, dan masih banyak yang lainnya Penasaran dengan karakter yang satu ini? Yuk kita tonton aja ulasannya di video kita kali ini Mutant adalah karakter yang diciptakan oleh Stanley di universe komik Marvel Karakter ini pertama kali diperkenalkan di komik Amazing Detective Case Volume 1 isu 11 tahun 1952, karya Stanley Di komik itu, Stanley pertama kali memperkenalkan term mutant pada salah satu story karakter bernama The Weird Woman Stanley lalu memperkenalkan lagi mutant pada komik buatannya Man Comic Volume 1 isu 28 tahun 1953 Dan komik Amazing Adult Fantasy isu 14 tahun 1962 Dalam komik tersebut, Stanley memperkenalkan karakter mutant bernama Roger Calstair Dan memiliki kekuatan untuk menciptakan ilusi Dan juga Ted Carter, seorang mutant yang memiliki kekuatan telekinetik Term mutant ini lalu mulai dikonsepkan oleh Stanley dan Jack Kirby dalam komik X-Men tahun 1963 Di sana, mereka menceritakan bahwa mutant adalah salah satu subspecies unik yang eksis di universe Marvel Dalam konsep ini, mereka juga menambahkan bahwa para mutant muda seperti halnya orang biasa Harus dimasukkan ke dalam suatu sekolah khusus Yang adalah sekolah mutant Xavier School for Gifted Youngster Berikutnya, konsep mutant ini pun mulai berkembang dengan hadirnya beberapa tim superhero dan supervillain Seperti The New Mutant, X-Men, X-Force, Brotherhood of Mutant, dan masih banyak yang lainnya Di buku Marvel Fact Files Volume 1 Isu 8 yang dirilis tahun 2013 Dijelaskan bahwa pada jutaan tahun yang lalu Kelompok ras alien bernama The Celestials datang ke bumi dan melakukan eksperimen genetik di sana Para Celestials lalu menangkap para manusia dari zaman batu Dan mulai bereksperimen dengan mengotak-atik susunan genetik mereka Lewat eksperimen ini, para Celestials akhirnya berhasil menciptakan tiga spesies Yaitu Eternals, Deviant, dan juga manusia biasa Di luar itu, lewat eksperimen ini Para Celestials juga secara tidak langsung memicu mutasi pada manusia ciptaan mereka secara acak Yang kemudian akan memberikan para manusia kekuatan khusus Dan nantinya akan dikenal sebagai Mutant Dalam sejarah, tercatat bahwa Selene Gelio adalah mutant pertama di bumi Yang telah hidup dari zaman Hebrorian Selene sendiri memiliki kekuatan mutant yang bisa membuatnya untuk hidup abadi Dan merupakan anggota dari grup mutant kuno yang bernama External Sejarah mutant kemudian berlanjut dengan lahirnya Apokalips pada 8.000 tahun sebelum masehi Memasuki masa dewasa pada 3.600 tahun sebelum masehi Apokalips akhirnya berhasil menaklukkan banyak peradaban kuno termasuk Mesir kuno Hal ini kemudian membuat Apokalips disembah sebagai dewa dengan julukan En Sabah Nur Dan akhirnya, dikenal sebagai mutant pertama yang ada di dunia Selain Selene, Apokalips, dan para eksternal yang lain Terdapat juga dua ras mutant yang hidup di zaman kuno Yaitu Ceya Rafim dan juga Neyafem Di komik Uncanny X-Men volume 1 isu 429 di tahun 2003 Ceya Rafim dijelaskan sebagai mutant yang memiliki tampilan seperti malaikat dan memiliki kekuatan untuk terbang dengan sayap Sedangkan Neyafem adalah mutant yang memiliki tampilan seperti iblis yang memiliki kekuatan beragam Seperti dari mulai superhuman strength sampai dengan kemampuan teleportasi Kedua kelompok mutant ini sudah hidup sejak zaman Bible dan saling bermusuhan satu dengan lain Hingga akhirnya, mereka pun saling berperang dalam sebuah perang suci yang kemudian membuat Neyafem diasingkan ke dimensi alternatif Para mutant seperti Angel, Nightclawrel, dan juga Azazel dikatakan sebagai keturunan dari para Ceya Rafim dan juga Neyafem Chapter 3 Timeline Bila merujuk ke filmnya, perjalanan para mutant dimulai dari lahirnya mutant pertama, Apokalips, pada 8.000 tahun sebelum masehi Di tahun 3600 sebelum masehi, Apokalips yang kini dikenal dengan nama En Sabanur Berhasil menguasai beberapa peradaban kuno dan disembah sebagai dewa di sana Sampai akhirnya Apokalips pun dihianati oleh pengikutnya sendiri yang mengagap dirinya sebagai dewa palsu Para anak buah kepercayaannya yang dikenal dengan Horseman of Apokalips Akhirnya harus mati saat melindungi Apokalips dan membuat Apokalips hibernasi sampai terbangun di tahun 1983 Di tahun 1962, di masa krisis misil Kuba, Charles Xavier dibantu dengan mutant lain Hank McCoy, Raven, dan Eric Lancer mendirikan kelompok mutant bernama Division X Yang berada di bawah pemerintah Amerika Serikat Kelompok inilah yang nantinya akan jadi awal mula dari tim X-Men, pimpilan Charles Xavier Kelompok Division X sendiri punya misi untuk menghentikan Sebastian Sean dan kelompok Hellfire Clubnya Yang akan memicu perang nuklir antara Amerika dan juga Rusia Sikat cerita, Division X pun akhirnya berhasil menghentikan rencana jahat Sebastian Sean Dan membunuh Sebastian dalam prosesnya Setelah kejadian ini, Eric dan Raven pun akhirnya berpisah dengan Charles Xavier Dan mulai bersekutu dengan musuh lama mereka sebelumnya, yaitu Azazel dan juga Emma Frost Eric pun mulai mengganti namanya sebagai Magneto dan mendirikan kelompok Brotherhood of Mutant Yang bertujuan untuk melindungi mutant dan membunuh manusia yang memburu mutant Sedangkan Charles Xavier sendiri punya rencana untuk mendirikan sekolah, untuk mendidik, dan melindungi para mutant Selanjutnya, setelah kejadian pertarungan antara Division X dan juga Hellfire Club CIA pun menaruh perhatian kepada mutant dan membuat sebuah tim khusus bernama Project White Wake Yang punya tugas untuk meneliti para mutant Di tahun 1965, Charles Xavier pun mulai membuka sekolahnya yang bernama Xavier School for Gifted Youngster Di mansion keluarganya di Winchester, New York Sampai akhirnya, di tahun 1970, para murid dan juga guru laki-laki di sekolah Xavier Ditarik oleh pemerintah Amerika Serikat dalam wajib militer ke perang Vietnam Charles yang frustasi pun kemudian menggunakan obat ciptaan Hank untuk menekan kekuatan kelepatinya Di tahun yang sama, Magneto sendiri kemudian ditangkap oleh pemerintah Amerika Serikat dan dipenjara di penjara khusus Pentagon Di tahun 1973, Raven yang juga dikenal dengan nama Mystic membunuh Bolivar Trust Di konferensi perdamaian antara Amerika Serikat dengan Vietnam di Paris Setelah Trust terbunuh, pemerintah Amerika Serikat pun mulai sadar akan ancaman mutant ini Dan menyetujui proyek Sentinel ini dibuat oleh Trust Industries Hasilnya, di tahun 1973 dan 1996, sekitar 8.732 Sentinel model Mark I dibuat dan disebar di Amerika Serikat China, Rusia, Israel, Saudi Arabia, Perancis, India, dan Inggris Di tahun yang sama, di alternate timeline, Logan datang dari masa depan ke tahun 1973 Untuk menghentikan Mystic membunuh Bolivar Trust Dan menghentikan proyek Sentinel yang nantinya bakal memberikan ancaman bagi para mutant di masa depan Di alternate timeline itu, Charles Xavier akhirnya berhasil membujuk Mystic untuk tidak membunuh Bolivar Trust Dan menghentikan Magneto yang berniat untuk menjerang Bolivar Trust, Presiden, dan para menteri yang lainnya Di original timeline, di bulan April tahun 1973 Logan dan saudaranya Victor, aka Sabertooth, yang dikeluarkan dari militer Amerika Serikat Lalu bergabung dengan Tim X dan bekerja di bawah perita William Stryker Di bulan September, Logan akhirnya keluar dari Tim X setelah pembantaian yang dilakukan oleh Tim X kepada warga sipil Nigeria Untuk mendapatkan adamantium Di tahun 1975, di Washington, Charles Xavier mengadakan pertemuan tertutup dengan politisi Amerika Serikat Untuk memperjuangkan hak asasi manusia bagi para mutant Berpindah ke tahun 1979, Victor diperintahkan oleh William Stryker untuk membunuh mantan anggota dari Tim X Logan yang menganggap tunangannya Kyla dibunuh oleh Victor Akhirnya memburu Victor dan ikut dalam program Weapon X buatan William Stryker Untuk mendapatkan kekuatan adamantium Dalam prosesnya, Logan mengetahui bahwa William Stryker adalah orang yang terlibat dalam pembunuhan Kyla Logan lalu memburu William dibantu dengan Gambit William juga punya rencana untuk membuat tentara mutant Salah satunya Wade Wilson yang diubah menjadi Deadpool Yang akhirnya berhadapan dengan Logan dan Victor Di fasilitas William Stryker, Logan kemudian ditembak oleh William Stryker dengan peluru adamantium Yang membuatnya kehilangan ingatannya Sementara Cyclops, Emma Silver Fox, dan juga para mutant lainnya Diselamatkan oleh Charles Xavier dan dibawa ke sekolah mereka Di tahun 1983, di alternate timeline 10 tahun setelah Logan mengubah masa lalu Charles Xavier dan Hank McCoy membuka kembali sekolah mereka Dan menerima siswa baru Seperti Jean Grey, Jubilee, Scott Summer, dan Kurt Wagner Di tahun ini juga, Apokalips akhirnya bangun dari tidur panjangnya Dan mulai merekrut Horsemen of Apokalips yang baru Yaitu Storm, Magneto, Psylocke, dan Angel Apokalips mengincar tubuh Charles Xavier untuk dijadikan tubuhnya yang baru Dan menggunakan kekuatan telepatinya untuk kembali menguasai dunia Para X-Men yang baru yaitu Quicksilver, Jean Grey, Nightcrawler, Cyclops, Beast, dan juga Mystic Kini punya misi untuk menyelamatkan Charles Xavier dari Apokalips Dan mencegah rencana jahat Apokalips untuk menguasai dunia Singkat cerita, Jean Grey akhirnya berhasil membunuh Apokalips Dengan bantuan Cyclops, Magneto, dan juga Storm Dan Charles akhirnya pun bisa selamat setelah hampir menjadi tubuh dari Apokalips Dan satu dekade setelah Apokalips dikalahkan, di tahun 1992 X-Men dikenal sebagai pahlawan bagi Amerika Serikat Di tahun itu, pemerintah Amerika Serikat memberikan misi kepada X-Men Untuk menyelamatkan para astronot yang terjebak di luar angkasa Saat proses penyelamatan, Jean Grey lalu terlempar ke luar angkasa Dan menyerap energi dari Phoenix Force Phoenix Force kemudian membuat emosi dan kekuatan Jean Grey tidak stabil Yang kemudian membangkitkan trauma masa kecilnya atas kematian ibunya Jean yang masih tidak stabil kemudian dijemput oleh para X-Men Yang dalam prosesnya membuat Quicksilver cedera dan Mystic harus kehilangan jawanya Ras Alien Fuchs lalu datang ke bumi mengincar kekuatan Phoenix Force milik Jean Yang lalu terlibat pertempuran dengan para X-Men yang mencoba menetralisri Jean dan kekuatan Phoenix-nya Dibantu dengan Brotherhood of Mutant pimpinan Magneto yang tinggal di Pulau Genosia Para Mutant lalu melawan Alien Fuchs untuk mempertahankan Jean Dan akhirnya Jean Grey berhasil mengalahkan Alien Fuchs Dengan mengubah dirinya menjadi Phoenix Force Di tahun 1986 di original timeline Akibat bencana nuklir yang disebabkan oleh hancurnya PLTN Chernobyl Sebagian besar bayi yang lahir di Eropa kini mengalami mutasi dan berpotensi untuk menjadi mutant Selanjutnya di tahun 1988 Para mutant melakukan protes terhadap kebijakan anti-mutant yang dikeluarkan pemerintah Jerman Dengan membangun tembok Berlin yang memisahkan Jerman Barat dan Jerman Timur Yang nantinya akan dijadikan sebagai zona mutant Aksi ini kemudian menghasilkan 23 orang terbunuh 200 orang terluka dan sebagian besar tembok Berlin hancur Di tahun 1989 Trust Industries kini membangun sebuah gedung yang menjadi tempat penyimpanan database DNA mutant Dimana informasi ini nantinya akan dijual oleh Trust Industries ke berbagai pemerintah di seluruh dunia Di tahun 1991 Afrika Selatan menjadikan negaranya sebagai tempat perlindungan bagi para pengungsi mutant Supaya bisa hidup dengan aman Di tahun 1994, para pejuang mutant membantu kelompok pemberuntah Zapatista di Meksiko Yang bertempur melawan pemerintah Meksiko di wilayah Meksiko Utara Di tahun 1996, Trust Industries mencoba bereksperimen dengan X-Gene Untuk menemukan serum penyembuh bagi mutant untuk dites ke objek hewan Eksperimen ini akhirnya gagal dan malah menciptakan wabah sapi gila Di tahun 2001, Trust Industries memulai rencananya untuk membangun camp X-Ray di Guantanamo Bay, Cuba Dimana tempat itu nantinya akan menjadi camp konsentrasi bagi para mutant Terutama para mutant yang menjadi angkaman negara Di tahun 2003, Logan yang masih mencari jati dirinya bertemu dengan gadis mutant bernama Mary de Ancanto Yang nantinya dikenal dengan nama Rogue Yang punya kemampuan untuk menyerap energi kehidupan dari orang lain Mereka lalu memulai perjalanan bersama sampai akhirnya diserang oleh saudara Logan, Victor Creed, a.k.a. Sabersud Mereka lalu diselamatkan oleh Storm dan Cyclops yang diperintahkan oleh Charles Xavier untuk menjemput mereka Di tahun yang sama, Senator Robert Kelly mencoba untuk meloloskan undang-undang Mutant Registration Egg Yang akan memaksa para mutant untuk merefill identitas dan kekuatan mereka kepada publik Dan Magneto menculik dan bereksperimen dengan Senator Robert Kelly Yang kemudian mengubah Senator Kelly menjadi mutant dengan kekuatan akuatik Namun gagal dan akhirnya mati Magneto dan anak buahnya kemudian menculik Rogue Yang nantinya akan dimanfaatkan untuk menjalankan rencana Magneto Untuk mengubah para pemimpin dunia menjadi mutant dengan mesin konversinya Para X-Men yang terdiri dari Logan, Storm, Cyclops, dan Jean Grey Akhirnya mengetahui rencana Magneto Lalu mencegah dan berhasil mengalahkan Magneto serta anak buahnya Dan juga berhasil menghancurkan mesin konversi milik Magneto Setelah kejadian itu, Charles Xavier membantu Logan untuk mengungkap masa lalunya Dengan mengirimnya ke markas militer yang ada di dekat Danau Al-Kali Sedangkan Magneto dipenjari di sebuah penjara plastik Tempat dia tidak bisa menggunakan kekuatannya Di tahun 2003, William Stryker menggunakan percobaan kepada seorang mutant Dengan kekuatan teleportasi bernama Kurt Wagner, aka Nightcrawler William Stryker kemudian mengontrol pikiran Nightcrawler dan membuatnya melakukan percobaan pembunuhan kepada Presiden McKenna di White House Kejadian ini pun kemudian membuat publik semakin mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Mutant Registration Act William Stryker kemudian mendatangi Presiden McKenna dan akhirnya mendapatkan izin dari Presiden untuk menyerang sekolah milik Charles Xavier Stryker kemudian menginterogasi Magneto terkait dengan lokasi dari sekolah Charles Xavier dan juga tentang alat Cerebro William kemudian menculik Charles Xavier yang nantinya akan dimanfaatkan untuk membunuh seluruh mutant Dengan menggunakan kekuatan telepatinya dan juga alat Cerebro milik Charles Dengan memanfaatkan kekuatan dari anaknya Jason untuk memanipulasi pikiran dari Charles William Stryker kemudian menyerang sekolah milik Charles Xavier dan menculik seluruh murid yang ada di sana Para X-Men yang terdiri dari Storm, Logan, Pyro, Iceman, Rogue, dan Jean Grey akhirnya bergabung dengan Magneto dan Mystic untuk menyelamatkan Charles Singkat cerita, mereka pun berhasil membebaskan para mutant dan Magneto akhirnya berhasil menghentikan Charles Xavier untuk membunuh para mutant Magneto kemudian malah membuat Jason untuk memaksa Charles Xavier membunuh seluruh manusia yang ada, namun gagal Para X-Men kemudian berhasil menyelamatkan Charles, namun Jean Grey akhirnya harus mati setelah mengorbankan dirinya Untuk mengangkat X-Jet yang dinaiki para X-Men di tengah gelombang air yang akan menghancurkan fasilitas William Stryker Di tahun 2006, Presiden Amerika Serikat kemudian menunjuk Hank McCoy atau Beast sebagai perwakilan para mutant di PBB Di tahun itu, pemerintah Amerika Serikat berhasil menemukan vaksin untuk menghilangkan X-Gene yang akan menghapus kekuatan para mutant Mendengar kabar itu, Magneto mendekati kelompok Omega sepimpinan Callisto dan berencana untuk melakukan pemberontakan untuk menghancurkan vaksin milik pemerintah Di White House, Beast akhirnya mengundurkan diri dari pemerintahan setelah mengetahui rencana pemerintah untuk menggunakan vaksin itu sebagai senjata untuk membasmi para mutant Singkat cerita, para X-Men yang terdiri dari Logan, Storm, Beast, Colossus, Shadowcat, dan Iceman kini harus bertempur dengan Magneto, Jean Grey, dan juga pasukannya di Pulau Alcatraz Pulau Alcatraz sendiri adalah tempat Lab Worthington yang menyimpan vaksin anti-mutant Dalam pertempuran, Beast akhirnya berhasil menyuntikkan vaksin itu ke Magneto dan membuatnya kehilangan kekuatannya Dalam pertempuran, Jean Grey yang marah kemudian melepaskan seluruh kekuatan Phoenix Force-nya yang menghancurkan para mutant dan juga manusia di sekitarnya Logan akhirnya terpaksa harus membunuh Jean Grey untuk bisa menghentikannya Di tahun 2008, pemerintah Amerika Serikat membangun tembok mutant sepanjang 2000 mil di perbatasan Meksiko Untuk membatasi masuknya imigran gelap dan juga mencegah para pemberontak mutant masuk ke Amerika Selanjutnya, di tahun 2009, Trust Industry membuat kalung penghilang kekuatan bagi para mutant setelah kejadian kaburnya beberapa mutant dari Camp X-Ray Di tahun 2010, Trust Industry akhirnya mendapatkan izin dari pemerintah untuk mendapatkan sekolah Charles Xavier Sekolah itu nantinya akan menjadi lab eksperimen mutant bagi Trust Industries Sementara itu, di tahun 2010, di alternate timeline, program Weapon X akhirnya dibuka oleh agensi rahasia milik pemerintah Dan mulai bereksperimen menciptakan tentara mutant yang nantinya akan dijual Weapon X kemudian berhasil menciptakan mutant pertama mereka, yaitu Angel Dust dan juga Ajax Yang kemudian bekerja sebagai bodyguard dan juga dokter untuk program tersebut Selanjutnya, di tahun 2013, Trust Industry akhirnya menciptakan Sentinel Mark 10 Yang punya kemampuan shapeshifting dan beradaptasi dengan kekuatan mutant Di tahun 2016, Wade Wilson ikut dalam program Weapon X dan akhirnya menjadi Deadpool Di tahun 2023, para mutant yang dipimpin oleh Charles Xavier dan Magneto Berencana untuk kembali ke masa lalu menggunakan kekuatan dari Shadowcat Logan akhirnya terpilih dan dikirim untuk mencegah Mystic membunuh Bolivar Trust Untuk mencegah terciptanya Sentinel Logan kemudian berhasil dalam misinya dan menghapus timeline original dari film X-Men Chapter 4, Group Para mutant juga diketahui memiliki beberapa kelompok ras tertentu Seperti secondary mutation atau mutant yang mengalami evolusi Lalu omega level mutant atau mutant yang memiliki potensi kekuatan besar Lalu external atau kelompok mutant kuno yang hidup abadi Lalu changeling atau mutant yang sudah bermutasi sejak lahir Lalu lupin atau mutant yang memiliki kekuatan primate dan juga serigala Lalu juga ada mutant alien atau mutant yang berasal dari planet lain Dan juga cheia frame dan neafem atau mutant yang memiliki tampilan seperti malaikat dan iblis Dan juga ada mutates atau mutant yang bermutasi karena faktor eksternal Seperti sihir, radiasi energi, bahan kimia, dan masih banyak yang lainnya Selain itu, para superhero mutant juga memiliki beberapa grup Seperti X-Men, X-Force, Division X, dan New Mutant Sedangkan para super villain tergabung dalam beberapa grup Seperti Hellfire Club, Horsemen of Apocalypse, Brotherhood of Mutant, Omega, dan masih banyak yang lain Setiap mutant memiliki kekuatan superhuman yang unik dan juga berbeda satu dengan yang lainnya Yang terdiri dari Pertama, kemampuan transportasi Yaitu terbang, membuat portal, teleportasi, memanjat dinding, dan memanipulasi elemen untuk mempercepat gerak tubuh Yang kedua, transformasi tubuh Yaitu mengubah tubuh menjadi metal Jadi berlihat, jadi es, jadi kobaran api Mengkopi tampilan, menggandakan diri Memanipulasi ukuran tubuh, animal transformation Kelenturan tubuh, dan mengevolusi tubuh untuk beradaptasi Ketiga, manipulasi energi atau penyerapan energi dan energi kinetik Energy blast atau projection Force field generation Ledakan, shock wave, akselerasi molekul, dan kekuatan gempa Keempat, memanipulasi elemen seperti pyrokinesis, aerokinesis, manipulasi es, manipulasi cuaca, manipulasi tanaman, dan juga manipulasi listrik Kelima, kekuatan superhuman Seperti superhuman strength, superhuman speed, superhuman agility, superhuman senses, superhuman durability, superhuman reflexes Superhuman jump, superhuman stamina, superhuman marksman, sonic scream, dan healing factor dan juga keabadian Keenam, kekuatan mental seperti telekinesis, telepati, membuat ilusi, teknopati, komunikasi dengan hewan, mendeteksi human, prediksi masa depan dan kematian, magnetokinesis, meningkatkan kekuatan mutant, serta menghilangkan kekuatan mutant Ketujuh, kekuatan memanipulasi tulang dalam tubuh Yaitu mengeluarkan cakar, mengeluarkan duri, gigi tajam, memanipulasi ukuran dan juga jumlah tulang dalam tubuh Kedelapan, contact base power, yaitu menembus objek, chronoschimming, life force, absorption, dan juga hipnotis Kesembilan, fisiologis khusus, yaitu unstoppable momentum, kemampuan mengeluarkan ludah asam, kemampuan terbang, lidah tajam dan elastis, kulit tahan banting, kekuatan tato, dan fisiologis hewan So, itu dia pembahasan kita kali ini tentang mutant Di video selanjutnya, gue Rian, keep exploring the universe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!